Intro Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali Bapak Ibu di acara Bincang Digital Belajar bersama Guru Kreatif Insya Allah pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian Kita akan belajar mengenai pembuatan soal di Google Form Hanya kalau pembuatan soal Bapak Ibu sudah bisa membuatnya Hanya kita kali ini akan menitikberatkan kepada Pengaturan waktu on dan off secara otomatis di dalam Google Form Memang bisa? Bisa banget Bapak Ibu Artinya Google Form nanti yang kita buat Soalnya kita sudah set atur waktu untuk dia on Atur waktu untuk dia off Nah berhenti dengan sendirinya Jadi tidak usah ribet-ribet gitu ya Membuat soal di dalam Google Form Waktu sudah otomatis Oke baik, bagaimana caranya? Hari ini kita akan belajar Silahkan Bapak Ibu buka terlebih dahulu Google Formnya Lewat Chrome tentu ya Kita akan membuka sebuah soal yang sudah saya buatkan di Google Form Baik, saya buka dulu emailnya Oke, ini saya masuk ke email saya Bapak Ibu ke Google Drive tentunya ya Buka Google Drive Dimana kita membuat soal Google Formnya Oke, ini dia Drive saya Silahkan Bapak Ibu juga Kalau sudah disediakan soalnya Di dalam Google Form Tinggal kita hari ini belajar bagaimana Cara meng-set waktu secara otomatis Bermulai dan diakhiri juga secara otomatis Baik, Bapak Ibu Ini adalah Google Form yang telah saya buka Yang telah saya buat Yang ada di Drive email saya Misalkan saya pakai contoh yang ini Bapak Ibu ya Kita akan kasih timer bagaimana caranya Silahkan buka dulu Google Form yang telah Bapak Ibu buat Oke, saya buka dulu Nah, di sini Bapak Ibu Ini adalah soal yang telah saya buat Yang belum diberi waktu Nah, bagaimana supaya soal ini muncul Dengan sendirinya dan keluar dengan sendirinya Kita akan beri timer Nah, untuk Bapak Ibu yang belum menginstall timernya Silahkan untuk mengaktifkan timernya Ada di titik 3 horizontal yang ada di sebelah kanan atas Tinggal di klik Bapak Ibu Nah, lalu akan muncul add-on Nah, nanti di sini add-on Bapak Ibu klik Silahkan Oke, kita akan mengaktifkan pengaturan waktunya Supaya otomatis ya Nah, nanti di sini ketikan silahkan POM add-on apa namanya timer Oke, nah ini nih POM timer POM timer ini Bapak Ibu silahkan Nanti yang di install itu adalah yang Gclockit Yang ini ya Kebetulan saya sudah menginstallnya Jadi, kalau Bapak Ibu mau menginstall Diklik saja satu kali Muncul nanti POM timernya Di sini tulisannya install Kebetulan kan saya sudah menginstall ya Jadi, saya tidak akan menginstall ulang Bapak Ibu tinggal klik install yang ada di sini Maka nanti biarkan terlebih dahulu POM timer ini terinstall di dalam Perangkat apa namanya Drive Bapak Ibu Nah, setelah dipastikan selesai Lalu kita close Nah, nanti otomatis add-on tersebut Akan muncul pada beranda driver Ibu Bapak Gitu ya, di sini Yang mana? Yang ini Kita akan klik add-onnya Lalu muncul POM timer Yang ini ya Nah, gitu Nanti Bapak Ibu akan muncul dengan sendirinya POM timer Nah, yang ini kita akan beri waktu secara otomatis Nanti akan terlihat di beranda di sini Tinggal di klik gitu ya Apa namanya add-onnya Nanti POM timer-nya akan muncul Tentukan ini ya Bapak Ibu tinggal klik POM timer Nah, setelah di klik Pilih yang configure Yang ini ya Configure Oke, di klik configure-nya Lalu kita tunggu Bapak Ibu Oke, configure-nya keluar Nah, ini dia Ini adalah untuk meng-set Apa namanya POM timer-nya Untuk soal yang ini ya Oke, Bapak Ibu Nanti klik Yang ini sudah re-enable Berarti sudah bisa dipakai Bapak Ibu ya Jadi sebelumnya Ini itu dalam keadaan enable Oke, kita lihat gitu ya Dalam keadaan enable Nah, nanti Bapak Ibu klik Supaya re-enable Gitu ya Oke, dikarenakan ini Saya sudah menggunakannya Berarti dia sudah aktif Di dalam Apa namanya Google POM saya Jadi re-enable Nah, kalau sudah re-enable ini Bapak Ibu klik yang Continue to POM time Yang ini ya Oke, tinggal klik Nanti dia akan muncul Dia pernah diberi waktu Sama saya Yang soal yang ini Gitu ya Akan muncul Di dalam pengaturannya Oke, misalkan Ini nih Kita uji kompetisi ini ya Pilih soalnya kan judulnya ini Kalau ini Oke, kita pilih Salah satu POM Yang akan kita beri waktu Oke, POMnya yang tadi ya Bapak Ibu dipilih Setelah itu Nanti muncul Untuk pengaturan waktunya Ini dia POM timernya Silahkan Bapak Ibu Klik setup Oke, klik dulu Kita untuk meng-setnya Gitu ya Nah, caranya Kita klik yang Test config Yang ini Diturunkan ke bawah Bapak Ibu Nah, ini dia Durasinya mau berapa menit Soal yang kita buat ini Misalkan satu jam Maka tulis 60 menit Misalkan Durasi tesnya 60 menit Nah, bagaimana Continue after Kalau sudah misalkan selesai Siswa masih bisa mengirimkan Tidak Misalkan Kalau Bapak Ibu tidak akan Jangan Misalkan gitu ya Waktunya sudah habis Tinggal ditutup saja Jadi Siswa Kalau lebih dari 60 menit ini Maka dia tidak bisa mengirim Ke dalam drive kita Dia tidak akan melakukan submit Jadi Sebelum 60 menit ini habis Dia harus segera submit Kalau tidak Maka dia tidak akan pernah terkirim Hasil ulangannya Atau quiznya Ke dalam drive kita Gitu ya Itu yang pertama Misalkan Bapak Ibu tinggal dipilih saja Gitu ya Kalau misalkan Mau memberi kesempatan Lebih dari 60 menit Masih siswa bisa mengirimkan Tinggal di klik saja Yang continue After time out ini Gitu ya Bisa diatur oleh Bapak Ibu Selanjutnya Bapak Ibu untuk mengontrol waktu Timer kontrolnya Di sini silahkan Diisi Bapak Ibu startnya Mau tanggal berapa Terus close untuk Beres ujiannya Mau tanggal berapa Misalkan Kita buka Kita akan buat Ujiannya sekarang aja ya Tanggal 22 September Misalkan Nah ini pukulnya Pukul berapa Bermulainya Silahkan bisa dipilih Sama Bapak Ibu Misalkan Jam Bermulainya sekarang Sudah 13.26 PM ya Berarti kita Tambah yang ini Misalkan Jam Lebih 35 Misalkan Nah disini Kalau sudah Tekan OK Nah ini yang checklist ini Lalu dipilih Untuk Selesainya Bapak Ibu Selesainya Misalkan Sama Masih di tanggal yang sama Tapi misalkan Pukulnya Pukul 2 PM Pukul 2 PAS Misalkan Oke Tinggal di set Pukul 2 PAS Oke Nah nanti dia akan mati Gitu ya Otomatis Sampai jam 2 Sore ini Gitu ya PM ini Dia akan mati secara otomatis Tinggal di klik Oke Nah ini dia Set waktunya Sudah beres Gitu ya Konfigurasi Waktunya Sudah beres Nah kalau misalkan Untuk yang Tampilan depannya Mau dirubah juga Silahkan Tinggal diturunkan lagi Ke bawah Untuk mengisi Apa namanya Aturan dari soalnya Yang ini Bapak Ibu ya Instruksi Silahkan untuk Instruksi Bapak Ibu Isi saja Misalkan Kerjakan Kerjakan Soal Ulangan Ini Gitu ya Dengan Penuh Tanggung Jawab Gitu ya Penuh tanggung jawab Misalkan Seperti itu ya Tanda seru Nah nanti Tulisan ini akan muncul Di awal Ketika Siswa Apa namanya Mengklik link Yang Bapak Ibu Berikan ke siswa Nanti akan muncul Pernyataan Seperti ini Mau ditambahkan logo Dipersilahkan Gitu ya Kalau mau ditambahkan logo Misalkan Kita beri Contoh saja ya Kalau mau diberikan logo Bapak Ibu Tinggal dimasukkan Logonya Ih kebetulan ini Saya belum punya logonya ya Kita biarkan saja dulu Oke Seperti itu Nanti Untuk Color Background Sama text color Silahkan Bapak Ibu Kesukaan Tinggal dipilih saja Misalkan Background color Kita tinggal klik Tinggal dipilih Nanti Warna Bapak Ibu Silahkan Menyesuaikan Kesukaan Dari Bapak Ibu Misalkan merah Terus Text color Misalkan Warna putih Misalkan Eh maaf Aduh Kepencet Itu ya Apa Cancel Maaf Setup lagi Oke Klik setup Tadi yang disini ya Konfigurasinya Nah ini sudah ya Tekstnya sudah saya hitamkan Nah kalau sudah Bapak Ibu Klik Tekan Saps Yang ini ya Tekan Saps Oke Sudah ada tulisan update Sukses Berarti sudah beres nih Bapak Ibu Untuk Mengupdate Waktunya Nah kalau sudah Nanti Bapak Ibu Nah ini dia selesai Maka Kalau sudah selesai Bapak Ibu Bisa Mengirimkan Linknya Kepada siswa Linknya itu Bukan link yang ada Di pom soalnya Tapi linknya itu Bapak Ibu Ada disini Nanti Gitu ya Nah dimana Ini Bapak Ibu Tinggal di Copy link Ya Oke di copy Linknya Misalkan kita buka Di pom yang lain ya Oke di copy Dikirimkan Jadi jangan lupa Disini ya Linknya Untuk dibagikan Kesiswa Ada disini Oke Kita akan coba Linknya Diberikan Kesiswa Misalkan yang ini ya Kita buka Pada halaman Google Chrome Google Chrome Yang lain ya Kita coba Oke Nah disini Bapak Ibu Login To continue Oke Misalkan saya login Saja Itu ya Akan diberikan Kesiswa Diminta login Terlebih dahulu Misalkan saya pakai Yang ini ya Email yang ini Biar berbeda Oke Nah kalau sudah Ada tulisan di depannya Seperti ini 60 menit Uji kompetensi Biologi Bagian 1 Kerjakan soal Ulangan ini Dengan penuh Tanggung jawab Tadi kan warna backgroundnya Merah ya Tulisannya hitam Nah kalau sudah Beres Lalu tekan Apa namanya Star Dia Nanti siswa Akan menekan Star ini Ini kan waktunya Belum Bapak Ibu Belum Opennya itu Sekitar 5 menit lagi Jadi tadi kan Saya mulainya itu Sekitar 5 menit lagi Baru bisa dibuka Soal ini Jam 13.30 Sampai jam 2 Gitu ya Oke Atau kita set ulang Misalkan Kita coba POM nya Tadi Waktunya Kita turunkan Ke bawah Waktunya Kita turunkan Ke bawah Nah disini Ini waktu Untuk mulainya Disini ya Nah ini 35 nya Kita kurangi Ini sudah Jam 13.30 13.30 Sampai Oke Sip Oke Lalu Saps Bapak Ibu Sudah update Suksesful Kita yang buang Yang tadi ya Kita save lagi Klik yang ini Bapak Ibu Tes link Oke Nanti diberikan ke siswa Tes link itu Diklik Itu sudah terkopi Lalu nanti Dishare ke siswa Dan siswa akan Membukanya Di enter Oke Nah ini sudah mulai kan Tadi Kerjakan soal Get started Gitu ya Oke Nanti di klik Siswa ini sudah muncul Kesini Waktu berjalan Bapak Ibu Ini siswa akan melihat Waktunya Jadi 59 menit 51 detik Gitu ya Second Nah ini adalah Waktu yang diberikan Untuk siswa Mengerjakan Jadi bisa kelihatan Waktunya disini Tuh Dikebawakan Scroll Waktu tetap ada disini Nanti Sebelum Waktu pukul 60 menit Ini habis Ada peringatan Ada peringatan Biasanya ada bunyi Dari pom timer ini Sama ada tulisan Nanti disini Tulisannya Waktu anda Tinggal Apa namanya 5 menit lagi Ada pemberitahuan Nanti Bapak Ibu Gitu ya Ada pemberitahuan Nah jadi Bapak Ibu Santai aja Nggak usah langsung ditutup Siswa belum mengerjakan nih Sudah selesai Belum Gitu ya Bapak Ibu buka lagi Pomnya takut ada yang curang Gitu ya Untuk menutup sendiri Jangan Sekarang sudah otomatis Langsung menutup Gitu Gitu ya Itu saja Bapak Ibu Yang bisa disampaikan Pom timer Pada Google Pom Soal yang telah kita buat Soal Google Pom Menjadi Apa namanya Menjadi Lebih enak Untuk Bapak Ibu Tidak usah ribet-ribet Untuk menyalakan Juga tidak usah ribet-ribet Untuk mematikan Nyala dan mati Dengan sendirinya Otomatis Gitu ya Mudah-mudahan bermanfaat Saya cukupkan sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati